Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang siat sifat optik dari sebuah grup mineral yang cukup besar yang disebut sebagai garnet Kita akan melihat beberapa variasi dari garnet dan juga apa yang menyebabkan garnet tersebut bisa bermarna-warni dan bagaimana kenampakannya ketika kita lihat pada sehatan tipis Garnet secara umum mempunyai rumus kimia yang dinyatakan sebagai berikut X3, Y2, SU4, 3 kali Dimana pada karyon X ini merupakan karyon-karyon yang divalen yang dapat diisi oleh kalsium, magnesium, dan juga besi 12 Sedangkan karyon trivalen akan mengisi posisi Y Dimana karyon trivalen ini dapat digantikan oleh aluminium, chromium, dan juga besi 13 Dan untuk masing-masing konfigurasi kita bisa lihat ada beberapa nama Misalkan ada yang ikut sebagai pirok, almandin, spesartin, brosular, andradin, dan juga parofit Kita akan lihat warna dari masing-masing garnet ini yang cukup berbeda satu sama lain Kemudian hampir semua garnet mempunyai sistem kristal isometrik Walaupun pada beberapa sifat khusus, pada beberapa kondisi khusus Garnet sendiri bisa mempunyai sistem kristal tidak isometrik, tetapi tetragonal Tetapi ini sangat khusus sekali Kemudian habit kristalnya umumnya e-hedral Umumnya dijumpai do-deka-hedral Artinya kita akan jumpai ada do-deka-hedral Do-deka itu adalah sebutan untuk 12 Hedron itu adalah sisi, jadi ada 12 sisi Kemudian kadang-kadang membundar ketika garnet sudah mengalami proses metamorfisme yang cukup tinggi Dan juga telah mengalami mobilisasi Kemudian reliefnya cukup tinggi Dan warna serta pleukorisme dari garnet sendiri ini Umumnya tidak berwarna, sifatnya isotropik Sehingga karena sistem kristalnya isometrik, dia tidak akan mempunyai warna pleukorisme Kemudian ada beberapa warna dari garnet Yang biasanya mencirikan karakteristiknya Misalkan pirog, ini adalah garnet yang kayakkan magnesium Dia akan mempunyai warna merah, indeks hitaman Almandin juga berwarna merah, hitaman Dan seterusnya Kemudian indeks refraksi garnet ini cukup bervariasi Dan komposisinya sangat menentukan indeks refraksinya Jadi fitur utama untuk mengidentifikasi garnet adalah sifatnya isotropik Kemudian reliefnya yang tinggi Serta warna pada saat ini menyerupai warna batuan tapi lebih kucat Ini adalah keluarga dari garnet Yang terdiri dari pirog, yaitu garnet yang kayakkan magnesium Almandin, yaitu garnet yang kayakkan besi Spesartin, manganis garnet Kemudian ada grosular, yaitu kalsium garnet Andradit, yaitu kalsium garnet Tetapi AL-nya disubstitusi oleh besi dan uharovit Dimana AL-nya di posisi Y digandikan oleh chromium Sehingga garnet berwarna kehijauan Ini adalah substitusi dari garnet Seperti yang saya kampaikan tadi Garnet sendiri mempunyai indeks refraksi sekitar 1,7 hingga 1,9 Artinya relief dari garnet ini akan cukup tinggi dibandingkan dengan sayatan tipis Ataupun dengan preparat Kemudian masing-masing komposisi dari garnet Misalkan ini ada uharovit, andradit Itu menunjukkan indeks refraksi yang berbeda-beda Dan di sumbu X kita akan jumpai magnetic susceptibility dari garnet Itu juga berbeda-beda Jadi semakin tinggi magnetic susceptibility-nya Maka garnet sendiri bisa tertarik oleh magnet neodymium Tetapi kalau magnetic susceptibility-nya rendah Maka garnet tersebut tidak bisa tertarik oleh magnet Dan mempunyai sifat paramagnetik Sekarang kita lihat garnet Pada set tipis Dan ini adalah pengamatan parinikol sejajar Kita bisa jumpai garnet sendiri mempunyai Hebit elegeral Dan mempunyai belahan yang jelas seperti ini Kemudian di samping-sampingnya ini adalah Kasih keparat, kemudian ada mineral yang mempunyai Relaf yang cukup tinggi Yang berada di sekitar garnet Kemudian ini adalah pengamatan Nikol Silang dari garnet Kita bisa lihat bahwa garnet sendiri mempunyai banyak inklusi Seperti ini Tetapi dia tidak menunjukkan adanya perubahan warna Ketika garnet tersebut diamati pada Nikol Silang Jadi dia akan tetap gelap seperti ini Ini yang disebut sebagai sifat isotropic Pada slide ini kita akan melihat garnet ketika posisinya berada di tepi Jadi di sini saya tanpa tipisnya masih sama Tetapi kita bisa lihat Yang di bagian kosong ini adalah kaca preparat Dan mineral yang berwarna keju hijauan tadi adalah biotid Kemudian ini adalah pengamatan Nikol Silang dari garnet Kita bisa lihat bahwa kaca preparat akan tetap gelap Karena kaca yang sendiri adalah amor Dan garnet sendiri Karena mempunyai sistem kristal isometrik Dia akan berwarna gelap Pada pengamatan Nikol Silang Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi garnet kali ini Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb